Al-Quran dan Hadis Orang liberal yang mengatakan Bahwa semua agama Sama Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 62 Sesungguhnya orang yang beriman Orang yang Orang Yahudi, orang Nasroni Orang Sobi'in Siapa saja mereka yang beriman Kepada Allah dan kehidupan akhirat Dan beramal soleh, surga Apa kata orang liberal Ayat ini menunjukkan Semua agama sama Dikenal dengan istilah Plural ya Plural Semua agama sama Semua mereka masuk surga Cuma cara ibadahnya saja beda-beda Kita katakan Pemahaman ini benar apa salah? Saya katakan salah Bahkan disalahkan oleh seluruh ulama Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian Al-Tabari berkata Maksud ayat ini Yahudi, Nasroni Yang beriman kepada nabi mereka Sebelum Rasulullah S.A.W. datang Adapun setelah Rasulullah S.A.W. datang Mereka wajib beriman kepada Rasulullah S.A.W. Kenapa? Karena di dalam taurat dan injil Tidak diberitahukan akan kedatangan nabi terakhir Yaitu Rasulullah S.A.W. Maka kita katakan pemahaman ini salah Tapi kan dia berdalil dengan Al-Quran Kita katakan Al-Quran yang tidak salah Yang salah pemahamannya Tidak ada satupun Dari ulama yang memahami demikian Siapa? Ulama yang memahami seperti itu Orang dalam Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan Sungguh telah kafir Orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang Tiga Iya Artinya Trinitas gitu kan Sehingga Bagaimana akan dikatakan mereka Semua agama sama Sementara Allah juga berfirman Agama di sisi Allah Ini jelas kesalahannya Pak Dalam memahami ayat Citi Origina Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.